Baik, kita lanjutkan pembahasan awal dari filsafat hukum, yaitu kegunaan. Apa manfaat dan gunanya kita belajar filsafat hukum di Fakultas Hukum. Karena ini merupakan cabang ilmu filsafat, maka sesungguhnya filsafat hukum itu juga belajar tentang hakiki atau nilai-nilai sesungguhnya, nilai-nilai hakikat di dalam hukum. Kegunaan kita belajar untuk filsafat hukum, yaitu yang pertama adalah generalisasi. Kita mampu, diharapkan kita memiliki kemampuan nantinya ya, mahasiswa sebagai sarjana hukum, mampu memiliki kemampuan untuk menggeneralisasikan makna. Nah, menggeneralisasikan makna sehingga konsep-konsep dasar di dalam hukum dapat dikembangkan untuk membuka jalan bagi hubungan hukum dengan disiplin-disiplin lain. Jadi, digeneralisasikan dulu supaya kita bisa melompat ke disiplin lain. Misalnya berkaitan dengan bagaimana hubungan hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bagaimana kita menggunakan hukum untuk menyelesaikan aneka-raga permasalahan di dalam hubungan-hubungan sosial, dengan teknik apakah, karena di dalam masyarakat dan hukum itu sendiri sebetulnya sangat kompleks. Supaya apa? Supaya lebih rasional dalam mengambil penyelesaian, mengambil penyelesaian-penyelesaian tertentu karena menarik menggeneralisasikan permasalahan. Tidak, apa namanya, tidak menspesifikasikan. Justru dengan belajar filsafat, kita dari yang spesifik, ditarik menjadi lebih general. Misalnya saja begini contohnya, dalam hukum pidana misalnya. Bagaimana filsafat bisa berperan mengambil uang negara yang kita kenal sebagai korupsi, itu secara filosofinya kenapa negara itu kan adalah suatu lembaga yang besar gitu ya, dan uangnya adalah uang bersama, kemudian dikorupsi. Maka filosofinya untuk dapat menghukum orang yang korupsi adalah mencuri. Ya, digeneralisasikan antara yang mencuri sapi, mencuri sepeda motor, dan mencuri uang negara, itu konsepnya sama. Filosofinya sama, mencuri yang bukan haknya, mengambil, sorry, mengambil yang bukan haknya, itu namanya mencuri. Ya, apapun yang diambil bentuknya, siapapun yang diambil haknya, oleh orang itu maka orang itu dikatakan melanggar kum, itu filosofinya begitu. Ya, nah sekarang, apabila yang dirugikan, misalnya dalam kasus mencuri sepeda motor, hanya satu orang, ya, diganjar hukum pidana, misalnya satu tahun penjara. Nah, sekarang kalau kita pindah kasus ke kasus korupsi, yang diambil adalah uang negara yang merupakan uang bersama. Seharusnya lebih berat dong, daripada merupakan satu orang yang tadi mencuri sepeda motor. Nah, dengan prinsip generalisasi yang seperti itu, maka hukum dibantu oleh ilmu filsafat untuk menggeneralisasikan hal-hal yang lain. Misalnya di dalam era digital yang seperti ini, ya, tipu daya melalui media sosial, ya, bullying melalui media sosial, seperti penerimaan mahasiswa baru dibully, tapi dibully-nya tidak langsung, pakai media sosial, dalam zoom meeting misalnya begitu. Nah, ini sudah bisa dipidana, kenapa? Karena digeneralisasikan, walaupun di dunia maya, apabila dia melakukan pencemaran nama Bali, kemudian penekanan secara spiritual, gitu ya, walaupun ditekan bukan secara fisik pada saat itu, tetapi sudah sama-sama bullying. Itu adalah proses generalisasi dari suatu yang bersifat spesifik, fakta sosial yang bersifat khusus, ditarik menjadi konsep-konsep hukum yang bersifat general. Nah, ini salah satunya. Dan nanti akan ke depan kalau Anda sudah menjadi sarjana hukum, kemudian jadi hukum dan jaksa harus mampu menggeneralisasikan satu kasus yang spesifik itu ke dalam konsep-konsep hukum. Ini dibantu oleh filsafat. Kemudian berikutnya adalah nilai penalaran. Belajar filsafat itu memang belajar bernalar. Sebetulnya begitu. Hampir semua bidang ilmu sebetulnya adalah belajar bernalar. Berpikir logis, sistematis, rasional. Itu bernalar. Kalau kita dalam suatu permasalahan kita tidak menggunakan penalaran yang betul, penalaran yang benar, maka kemudian putusan, keputusan, ponis misalnya. Itu tidak menjadi suatu putusan yang dapat diterima oleh semua pihak karena tidak ada nalarnya. Ya, maka di dalam hukum pidana misalnya. Ada teori kausalitas. Itu awalnya dari cara penalaran yang benar terhadap suatu fakta dalam hukum pidana. Ya, itu bagian dari nilai pendidikan di dalam hukum. Ya, ini nilai penalaran itu adalah nilai pendidikan. Nah, ini adalah nilai pendidikan. Proses bernalar di dalam hukum adalah memiliki nilai pendidikan. Karena calon-calon sarjana hukum harus memiliki nalar yang benar sebelum dia menjalani profesi-profesi hukum tertentu. Nah, untuk bisa menggunakan teknik-teknik tertentu dalam mempertajam keahliannya, Para ahli hukum harus memiliki kemampuan memahami teori-teori hukum, konsep-konsep hukum yang paling dasar. Ya, untuk kemudian digunakan untuk menggeneralisasikan permasalahan-permasalahan hukum yang sungguh banyak. Dan kedepannya akan bertambah banyak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana suatu persoalan tertentu kemudian diguneralisasikan sebagai suatu nalar yang baru. Ya, tapi berdasarkan tanda penalaran filsafat hukum. Misalnya begini, kalau saat kita bertatap muka, nilai kesopanan adalah misalnya mendengarkan dosen berkuliah. Nah, kalau saat ini mungkin kesopanan itu menjadi berbeda. Ya, saat zoom meeting misalnya, Anda tidak membuka kamera. Itu bagian yang termasuk bagian ketidaksopanan dalam wujud dan bentuk yang baru. Ya, kalau Anda di dalam ruang kelas nyata, keluar kelas ke toilet, tidak bilang-bilang, langsung saja jalan tanpa mohon izin, itu bagian dari nilai kesopanan yang dilanggar pada saat kita tetap muka. Nah, kalau di dalam dunia maya kan bentuknya sudah berbeda. Anda live dari meeting, ya, itu bagian nilai kesopanan yang baru. Ya, seolah-olah seperti itu. Itu adalah kemampuan penafsiran. Nah, itu hanya contoh kecil dalam kelas kita dalam rangka ketertiban proses pembelajaran. Karena ketertiban juga adalah bagian dari hukum, ya. Nah, itu nilai-nilai yang perlu ditaksirkan terus-menerus oleh sarjana-sarjana hukum memperhatikan dan menganalisis apa yang terjadi pada masa kini. Ya, yang baru terjadi itu adalah pada penerimaan mahasiswa baru di, mana, Tunessa, gitu ya. Bullying itu tidak melulu harus bertemu langsung dan tekanan itu dilakukan secara langsung. Tetapi bentuk tekanan pada perasaan seseorang itu adalah bagian dari bullying, tapi medianya adalah media, ya, apa namanya, media yang menggunakan teknologi. Ya, ini adalah pemikiran yang general, ya. Kemudian, yang ketiga adalah gunanya agar calon sarjana hukum itu mampu berpikir formal, kemudian diarahkan kepada realitas sosial. Dan sebaliknya, ya, dari realitas sosial dapat digeneralisasikan menjadi pikiran-pikiran formal. Ini mewakili, yang formal ini mewakili bentuk-bentuk formalisasi hukum normatif, ya, sedangkan mengarah ke realitas sosial adalah fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum. Dalam teori hukum, suatu realitas sosial itu dapat menjadi hukum, ya. Dan sebaliknya, suatu norma-norma hukum apabila dilaksanakan dapat menjadi realitas sosial. Saya berikan contoh, ya. Suatu realitas sosial menjadi norma hukum. Suatu peristiwa hukum, ya, suatu peristiwa hukum menjadi awal dari terbentuknya peraturan tertentu. Misalnya dulu, itu undang-undang pornografi, karena banyaknya, apa namanya, orang, ya, yang melakukan pornografi, pornoaksi, kemudian muncul ide dan gagasan, wah ini harus diatur karena akan memperburuk, gitu ya, memperburuk perilaku generasi berikutnya. Kemudian, misalnya, dulu orang pada masa lalu tidak menggunakan narkotika, misalnya, karena disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, oknum tertentu, maka kemudian peristiwa-peristiwa itu menjadi dasar untuk berpikir bahwa ini perlu ada aturan yang bersifat normatif. Ini menarik realitas menjadi formal. Kita sekarang balik, dari suatu formalitas menjadi realitas. Ini filsafat menonton itu. Apa yang seharusnya ada di dalam masyarakat, kemudian dibuat peraturan perundangannya, sehingga kemudian menjadi realitas sosial. Contohnya, misalnya, pada masa saya menjadi mahasiswa seumur Anda, ya, di tahun 90-an, itu pakai helm itu tidak merupakan kewajiban. Mau kemana saja tidak pakai helm, tidak apa-apa, kayak orang naik sepeda. Ya, akan tetapi kemudian di tahun 2007 itu yang pertama kali mewajibkan helm itu undang-undang lalu lintas, nomor 14 tahun 2007, ya, eh, sorry, 97, nomor 14 tahun 97, itu mewajibkan pengendara sepeda motor menggunakan helm. Nah, ini yang normal, dinormakan dulu, ya, nanti kita pelajari bahwa ini adalah cara merekayasa, merekayasa, ya, bagaimana undang-undang merekayasa kemauannya untuk kebiasaan masyarakat. Kemudian yang keempat, ya, sekarang jadi kebiasaan, kan, sekarang jadi kebiasaan. Sesuatu yang dinormakan dalam undang-undang, diwajibkan, diawasi oleh aparat, kemudian sekarang menjadi kebiasaan menggunakan helm, kemudian menjadi realitas sosial. Kemudian yang keempat adalah visioner. Dengan belajar filsafat dan teori hukum, ini membawa para-para ahli hukum dan sarjana-sarjana hukum untuk berpikir jauh ke depan tentang idealisme-idealisme yang baru, ya. Jadi sebetulnya belajar filsafat itu, hukum itu, bukan berarti ilmu yang tradisional dan start di tempat tidak. Justru semakin visioner, karena apa? Menyesuaikan dengan realitas, kemudian menggunakan generalisasi dan memiliki penawaran yang benar, ya. Oke, ini adalah kemanfaatan belajar filsafat hukum. Setelah mengetahui ini, mudah-mudahan Anda dapat menyelesaikan perkulian kita sampai habis. Ya, saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.